COVID-19 bukan hanya menyerang nyawa manusia, tapi juga masuk pada rontoknya perekonomian masyarakat di dunia. Pemerintah Indonesia berupaya keras hadir bagi kesehatan umat. Berikut Menko Perekonomian Republik Indonesia, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erlangga Hartarto. Saat ini satu babak penanganan COVID-19 akan kita lakukan, yaitu vaksinasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Badan POM telah menerbitkan izin darurat atau Emergency Use Authorization, penggunaan vaksin, serta Majelis Ulama Indonesia telah menyatakan bahwa vaksin COVID-19 produksi Sinovac, life science, adalah suci dan halal. Vaksinasi adalah kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Wabah tahun 1984, dan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, telah vaksin pada tanggal 13 Januari dan akan diikuti oleh kelompok masyarakat lainnya. Dan ini adalah sebagai bukti komitmen pemerintah hadir untuk menyelamatkan bangsa ini dari wabah COVID-19. Kita semua berupaya dengan segala ikhtiar dan doa agar bangsa Indonesia selamat dari wabah COVID-19 melalui vaksinasi dan tetap melaksanakan 3M. Ketika bangsa ini sehat dan terhindar dari wabah COVID-19, maka kebangkitan ekonomi akan lebih cepat dilakukan. Saya Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.